Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat-sahabat dimanapun berada Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Tetap dalam lindungan Allah SWT Kerjakan pekerjaan rutin kita Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi Perkembangan tentang Capres-Cawapres Memangnya ada apa? Saat ini Mak Banteng lagi sibuk mencari jodoh Eh, Mak Banteng kok cari jodoh? Ya, karena Mak Banteng ingin mencarikan jodoh Orang yang selama ini Dipersiapkan untuk menjadi calon presiden Katanya Apakah benar nanti akan jadi calon presiden Atau hanya mengantarkan Ada orang lain yang akan jadi calon presiden Tapi yang intinya Mak Banteng persiapkan jodoh Siapa yang cocok berpasangan dengan Ganjar Pranowo Ini dia Orang yang dipersiapkan Mak Banteng ini Adalah sosok yang memang Diambil Mak Banteng untuk mewakili partinya Maju ke Pilpres Apakah nanti terjadi perubahan? Politik memang kejam Setiap saat akan bisa terjadi perubahan Siapa yang dicari jodoh yang cocok untuk sang rambut putih tersebut? Ya, ada banyak daftar yang coba ingin masuk Yang pertama dari AHI Kemarin sudah ketemu Pak SBY berkoordinasi dengan Mak Banteng Ingin menggabungkan Demokrat dengan partinya Mak Banteng Sehingga bisa menitipkan anaknya menjadi calon wakil presiden Bayangkan Menitipkan anaknya menjadi calon wakil presiden Kenapa tidak langsung Seorang calon wakil presiden Harusnya mempunyai kepercayaan diri Mempunyai lobby-loby tingkat tinggi Ini masih digadang-gadang sama orang tua Dibawa ke sana, dibawa kemari Ya, mungkin nanti ke depan Kita berharap tidak seperti ini lagi Tapi tunjukkan Seorang anak muda yang luar biasa Di mata kami ya Saya dulu betul-betul pengagum beliau Tapi akhir-akhir ini mulai berkurang Kenapa? Kemana-mana bawa bapaknya Ini bisa menjadi bahan pertimbangan Siapa lagi? Ada lagi sekarang yang dicari Mak Banteng ini Orang yang bisa memperkuat daripada koalisinya Padahal sendiri saja dia bisa maju Tapi ingin mencari koalisi lagi Yang coba mendekat itu adalah P3 Sandiaga Uno Apakah cocok dengan Ganjar Pranawo? Ini kayaknya masih diacuhkan juga Masih diacuhkan Kemudian muncul lagi sekarang Nama baru Ridwan Kamil Ridwan Kamil memang sosok yang luar biasa Tak banyak cakap Tapi banyak yang pinang beliau Ini bisa jadi Suatu hal yang positif Kenapa? Semua menginginkan Ridwan Kamil Termasuk dari kubunya Pak Prabowo Tapi apakah Ridwan Kamil Akan dijadikan pasangan Pak Prabowo? Belum tentu Tapi kalau pasukan Mak Banteng Kemungkinan Ridwan Kamil bisa Tapi tidak boleh membawa nama Golkar Karena Golkar ada Air Langga Hartarto Masa calon presiden Tidak bisa mengambil wakil presiden Kemarin kan calon presiden Karena mungkin belum dapat restu Momen yang belum cocok Apakah tidak baiknya menjadi wakil presiden Tapi apakah Mak Banteng mau? Kayaknya gak mau Karena orang sudah rame-rame Bersama Kubunya Pak Prabowo Karena katanya dapat restu dari Pak Lurah Jadi ini hal yang luar biasa Kemudian lagi akhir-akhir ini Berita hari ini yang saya dapat Bahwasannya Mak Banteng akan mencari Sosok yang seperti Maruf Amin Seorang ulama karismatik Yang bisa mempengaruhi suara umat Islam Yang nantinya bisa duduk manis saja Sebagai wakil presiden Pak Ganjar yang mengendalikan Indonesia Ini keren ini Itulah politik-politik tadi Semakin hari semakin berkembang Politik itu kejam Dan bisa berubah last minute Menit terakhir semuanya bisa bubar dan berubah Apakah Pak Anies Akan tetap berpasangan dengan Cak Iwin? Belum tentu juga Hari ini iya Last minute belum tentu Kemudian bagaimana perkembangan selanjutnya Apakah nantinya Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil? Belum tentu juga Kenapa? Bisa terjadi perubahan Mungkin Pak Ganjar bergeser Ya masuklah Orang lain yang bisa menggantikannya Putra Mahkota masih ada Kalau di Mak Banteng Putri Mahkota Apakah Putri Mahkota akan muncul di last minute Ataukah Putri Mahkota ini Akan mengiringi jalannya Partai Mak Banteng? Allahu'alam kita tak tahu Tetapi Kalau di kubu sebelahnya lagi Pak Prabowo Ini mendapat restu dari Pak Lurah Dan Pak Lurah Lagi menyiapkan Anaknya Untuk mendampingi Pak Prabowo Ini seru Jadi siapa yang terbaik? Tentukan dari hati Nurani Yang kita pilih adalah Yang bisa membawa perubahan Yang berdampak positif terhadap kemajuan Indonesia Yang berpihak kepada rakyat Tidak berpihak kepada partai Jadi kalau orang Jadi hanya ingin membesarkan partainya Itu jangan dipilih Jadi kalau ada orang yang tidak mementingkan Masyarakat dan rakyatnya Itu tak usah dipilih Tetapi kalau orang berbicara tentang kemajuan Dan sudah terbukti track recordnya Memang memimpin satu wilayah besar Berhasil? Kenapa tidak? Indonesia perlu perubahan yang lebih baik lagi Kenapa? Sekarang situasi sedang tidak baik-baik saja Kenapa saya katakan tidak baik-baik saja? Ini harga minyak setiap saat naik-naik Dulu naik 300 rupiah Demonya besar-besaran Bahkan pakai air mata lagi demonya Tapi sekarang Tidak dipedulikan lagi Kenapa? Mereka sudah cukup hartanya Sudah cukup kemampuannya Kalau soal bahan bakar minyak Belinya itu gampang sekali Mau minyak paling mahal pun mereka bisa beli Mereka banyak duit Tapi bagaimana kita rakyat yang di bawah ini? Kita perlu juga memikir perubahan Agar yang pertama Barang-barang Sembilan bahan pokok Kebutuhan ibu rumah tangga Tidak terlalu mahal Karena banyak rakyat Indonesia Tidak orang senang semua Masih banyak orang susah Yang makan pun kadang susah Apalagi mau belanja nanti Cari duitnya juga susah Orang mau ngelamar kerja Ngelamar kerja saat ini susah Banyak pengangguran di mana-mana Jadi yang kita inginkan adalah Suatu perubahan Yang membawa yang lebih baik ke depan Jika bisa kita berharap Nanti sekolah SD, SMP, SMA Itu gratis lah Jangan dipungut biaya Bila perlu Orang-orang yang berprestasi Orang yang susah Orang yang berprestasi Orang yang susah Dapat beasiswa Ini keren abis Kalau katanya negara Tidak punya uang Ya mungkin bisa kerjasama Dengan perusahaan-perusahaan Ini Bisa dipikirkan lagi Untuk Indonesia ke depan Indonesia Ingin yang lebih baik Siapa yang pantas Memimpin Indonesia ke depan Silahkanlah kita lihat Perkembangan saat ini Track record yang paling baik Yang sudah menunjukkan Hasil yang luar biasa Yang tidak malu Kita tampilkan di kancah dunia Bahasa Inggrisnya lancar Orangnya ganteng Dan lain sebagainya Tidak pernah terlibat Kasus korupsi Orang-orang yang seperti ini Yang perlu kita pilih Mungkin sementara Itu yang dapat saya sampaikan Teman sahabat-sahabat Dimanapun berada Kita sehat selalu Kejar terus informasi Agar kita tidak Ketinggalan informasi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!